Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan setelah video dirinya ditarik oleh Capres Prabowo Subianto viral di media sosial. Saat dikonfirmasi pada Sabtu, 23 Desember 2023, Bahlil pun memberikan respon santai. Bahlil mengatakan, penarikan jaketnya oleh Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto adalah momen keakraban dan merupakan hal yang biasa. Lebih lanjut dikatakannya, Prabowo saat itu tengah memanggilnya lalu memegang jaket Bahlil. Jika dilihat video dari sudut pandang lain tidak menunjukkan sikap kasar dari Prabowo ke Bahlil. Oleh karena itu, menurut Bahlil, momen tersebut merupakan hal biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman juga turut memberikan respons. Ia membantah anggapan yang menyebut Prabowo berbuat kasar kepada Bahlil dalam acara debat calon wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dia semalam beredar narasi kita yang menyebutkan video seolah-olah terjadi kekerasan yang berlaku-laku pada Pak Bahlil. Ini saya punya versi yang lain, dari sudut pandang yang lain, diatakan dari sudut ini, dia jelas Pak Bahlil dan Pak Prabowo sama-sama tersenyum. Maka kalau Pak Bahlil itu dengar-tengir, yang gembira, karena memang semalam surut apa, debatnya keren banget. Jadi kami lihatkan pada mereka yang membangun kok, menyebarkan narasi dan pening hitam, kalau terjadi keberdangan dan kekerasan ke malam, kami minta untuk bertobat ya. Jangan karena jagoan kalian gak mati malam ke malam, dan diselakitkan sama samsung, kalian berpindahkan dengan tangan sehat di buah-buah ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.